Feng Wuchen Tamu Pena Tua Tuan Feng Suara yang menusuk tulang membuat Yejianying dan yang lainnya sangat gembira. Begitu dia selesai berbicara, suara Feng Wuchen muncul tanpa suara. Wajahnya sangat dingin. Semua orang dapat melihat bahwa Feng Wuchen sangat marah. Feng Wuchen, Nona King-King ditangkap oleh Neterson dan dibawa kembali ke Neterace. Huang Yun telah mengirim orang ke Neterace. Yejianying berkata buru-buru dengan ekspresi bersalah. Aku tahu. Jangan khawatir, ini sudah berakhir. Feng Wuchen menepuk bahu Yejianying agar Yejianying tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Detik berikutnya, ekspresi Yejianying berubah drastis saat dia berseru. Ini adalah seni pelupaan. Yejianying merasakan lukanya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kecepatan pemulihan yang mengerikan. Kultifasi Tuan Feng telah meningkat lagi. Huang Yun juga kaget. Kecepatan peningkatan Feng Wuchen yang mengerikan berada di luar imajinasinya. Feng Wuchen, ekspresi Bai Yun Qi menjadi gelap. Feng Wuchen menatap Bai Yun Qi dengan tatapan yang menusuk tulang dan berkata, Bai Yun Qi, menurutmu apakah aku, Feng Wuchen, tidak akan berani menyentuhmu dengan dukungan ahli dunia suci? Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku, Feng Wuchen, dengan dukungan ahli dunia suci? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh tunanganku? Setiap kata Feng Wuchen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Saat dia mengetahui bahwa Ling Xiao Xiao telah ditangkap, Feng Wuchen telah memutuskan untuk menghancurkan ras penjaga spiritual. Apa, Anda berbicara seolah-olah Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi pakar dunia suci? Hef, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bai Yun Qi berkata dengan nada menghina. Jika tunanganku kehilangan sehelai rambut pun, ras penjaga spiritual tidak perlu ada. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia sangat mendominasi. Siapa Bai Ling? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa akulah yang menculik Ling Xiao Xiao, kata Bai Ling dengan arogan. Ada ekspresi jijik di matanya, seolah berkata, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tangan mana yang melakukannya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tatapan dinginnya seolah sedang menatap orang mati. Tangan ini saja. Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Saya mendengar bahwa Anda membunuhmu Yan Jun. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Bai Ling mencibir dan mengangkat tangan kanannya. Namun, begitu Bai Ling selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis saat rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini karena tangan kanan Bai Ling yang terangkat telah terpotong dalam sekejap. Darah mengucur dari lukanya. Tangan saya, lengan saya, mata Bai Ling memerah karena marah saat dia menatap lengannya yang jatuh ke tanah. Ling Er, Bai Yun Ki kaget. Kecepatan macam apa ini? Teknik gerakan macam apa itu? Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Sein, dia bahkan tidak menyadarinya. Apakah kamu pikir kamu berhak melihat kemampuanku? Feng Wu Chen menjawab dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Anda, Bai Ling sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Maksud Feng Wu Chen jelas. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya hak. Bai Yun Ki sangat marah. Feng Wu Chen, Beraninya kamu memotong lengan anakku. Aku tidak akan melepaskanmu. Ledakan. Bai Yun Ki melonjak ke langit dengan marah. Auranya sangat luas dan tak terbatas saat kekuatan mengerikan meletus. Bai Yun Ki tiba dalam sekejap dan melayangkan pukulan mengerikan ke arah Feng Wu Chen. Melihat momentum yang menakutkan, jika Feng Wu Chen terkena, dia pasti akan berubah menjadi kabut berdarah. Namun, saat pukulan mengerikan Bai Yun Ki berjarak setengah inci dari Feng Wu Chen, pukulan itu tiba-tiba berhenti dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Bahkan Ki yang menakutkan tidak dapat melukai Feng Wu Chen sama sekali. Tian Tu, wajah Bai Yun Ki berubah. Bai Yun Ki, kamu salah. Kamu salah besar. Kamu seharusnya tidak menangkap tunangan tuan. Tian Tu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Bai Yun Ki meraung. Memotong lengannya hanyalah permulaan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengaktifkan Chaos Divine Power miliknya dan mengeluarkan senjata ilahi miliknya. Dewa tertinggi bintang tiga, Huang Yun dan yang lainnya terkejut. Mata mereka hampir keluar. Sepertinya dia telah menyempurnakan kekuatan kuno Mu Yan Jun. Wajah Bai Ling menjadi gelap. Berdengung. Kekuatan yang mengerikan meletus. Kekuatan tempur Feng Wu Chen langsung melonjak ke level Dewa Tertinggi Bintang 6. Tetua Agung, hentikan Feng Wu Chen. Bai Yun Ki berteriak. Dia sudah menduga Feng Wu Chen akan membunuh Bai Ling. Bai Ling berani menangkap Ling Xiao Xiao. Bagaimana Feng Wu Chen bisa memotong salah satu lengannya begitu saja? Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan waktu dan meraih udara. Seketika, Bai Yun Ki terjebak, tidak bisa bergerak. Itu benar, tidak bisa bergerak. Waktu benar-benar terhenti. Ketakutan yang sangat besar muncul di hati Bai Ling. Sayangnya, Bai Ling tidak bisa bergerak atau berbicara. Pikiran dan kesadarannya telah berhenti total. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Tian Tu berkata dengan dingin. Aura yang sangat menakutkan ditekan, membuat anggota klan penjaga ketakutan. Ketika tetua agung dan para petinggi sangat terkejut dengan aura mengerikan itu sehingga mereka tidak bisa bergerak. Feng Wu Chen meraih udara. Bai Ling terbang ke udara dan ditangkap erat oleh Feng Wu Chen. Kekuatan waktu langsung menghilang. Feng Wu Chen, hentikan, berhenti. Bai Ling berteriak panik. Mu Yan Jun mati karena dia memprovokasiku. Tidak terkecuali kamu, aku akan mengambil kekuatan kunomu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia berencana untuk secara paksa melahap kekuatan kuno di tubuh Bai Ling. Bagaimana kamu tahu aku memiliki kekuatan kuno? Bai Ling kaget. Tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Apa menurutmu aku tidak akan tahu hanya karena kamu menyegelnya? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen, hentikan. Bai Yun Ki kaget dan berteriak sekuat tenaga. Berhenti. Bukankah kamu seharusnya tahu ini akan terjadi? Saat Bai Ling menangkap tunanganku, itu berarti dia siap dibunuh olehku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen, beraninya kamu melahap kekuatan kunoku. Dunia suci tidak akan memaafkanmu. Bai Ling berteriak dengan gila. Saya, Feng Wu Chen, tidak akan pernah diancam oleh orang lain. Anda tidak berhak mengancam saya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Di mata Feng Wu Chen, Bai Ling sudah mati. Setelah dia selesai berbicara, Feng Wu Chen mulai melahap kekuatan kuno yang tersegel di tubuh Bai Ling. Ah, teriak Bai Ling. Rasa sakitnya seolah jiwanya diambil paksa oleh orang lain. Tuan muda, semua orang di suku penjaga spiritual ketakutan. Tetua Agung, suruh Musuan Shen dan yang lainnya datang dan membantu. Bai Yun Qi berteriak cemas. Bai Yun Qi, bukankah menurutmu para elit dunia suci sangat kuat? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Bawa dia ke sini. Saya ingin melihat betapa kuatnya para elit dunia suci. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi pelindung yang dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wu Chen. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bai Yun Qi putus asa. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan Tiantu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Bai Ling sekarang adalah Luo Tian Ran. Tuan dunia suci, datang dan selamatkan aku. Ling Xiao Xiao yang Anda inginkan ada di suku penjaga spiritual. Bai Yun Qi berteriak ke dalam kehampaan. 2202. Feng Wu Chen, kamu sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku. Jika anakku meninggal, kalian semua akan mati bersamanya. Bai Yun Qi meraung dengan gila. Dia hanya bisa menunggu Luo Tian Ran menyelamatkan putranya. Kalau begitu ku harap dia cepat datang. Putramu tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tidak ada rasa takut di wajahnya yang dingin. Ceritaan putus asa Bai Ling sudah hilang. Dia menjadi sangat lemah. Feng Wu Chen telah melahap lebih dari separuh kekuatan kuno yang tersegel di tubuh Bai Ling. Feng Wu Chen berhenti. Bai Yun Qi meraung gila-gilaan saat melihat aura Bai Ling semakin melemah. Apakah kamu tidak meminta bantuan? Saya tidak takut. Apa yang Anda takutkan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Bai Yun Qi berkata dengan galak, Aku akan mengubah tulangmu menjadi abu dan membiarkan semua orang di Istana Dewa Naga mati dengan mengenaskan. Feng Wu Chen mengabaikan ancaman Bai Yun Qi. Pelindung Yang, bukankah tidak pantas bagi Tuan Feng melakukan ini? Huang Yun bertanya melalui transmisi suara. Dia jelas khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah pakar dari dunia suci. Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa memahami Tuan Feng lagi. Namun, Tuan Feng tidak akan bercanda dengan hidupnya. Jawab pelindung Yang. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Tian Sa terkekeh saat melihat kekhawatiran pelindung Yang dan Huang Yun. Tian Sa dan Sembilan Neter adalah pembunuh Dewa. Mereka seharusnya tidak banyak berinteraksi dengan Tuan Feng. Mengapa mereka begitu mempercayai Tuan Feng? Mungkinkah San Tong bisa melawan ahli dari dunia suci? Huang Yun sangat penasaran. Desir-desir-desir. Pada saat ini, Mu Suanshan, Tong Tian, dan yang lainnya muncul. Feng Wu Chen, Tian Tu, wajah Mu Suanshan dan yang lainnya berubah muram. Terutama Mu Suanshan, niat membunuh yang mengerikan meledak. Tuan Istana Jiwa Suci, selamatkan anakku. Bai Yun Qi berteriak. Patriar Klan Neterward, Patriar Gerbang Suci yang mendalam, Patriar Klan Dewa, cepatlah mengambil tindakan. Penguasa dunia suci akan segera tiba. Bai Yun Qi berteriak sekali lagi. Lakukan, teriak Yuding Feng. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Tian Tu berkata dengan nada menghina, Apa? Apakah menurut Anda Anda memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Perang Berdarah? Pembantaian darah dan kuangtu muncul dalam sekejap, menyambutnya seperti kilat. Feng Wu Chen, serahkan hidupmu. Mu Suanshan meraung dan bergegas menuju Feng Wu Chen seperti sambaran petir. Dia tidak bisa dihentikan dan tidak peduli dengan kehidupan Bai Ling. Dia hanya ingin membunuh Feng Wu Chen untuk membalaskan dendam Mu Yan Jun. Sosok Mu Suanshan berkedip-kedip saat dia tiba di depan Feng Wu Chen dalam sekejap mata. Namun, Feng Wu Chen bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara. Itu adalah Hun Tu. Mu Suanshan, apakah kamu lupa bahwa kamu masih memilikiku? Hun Tu mencibir sambil melontarkan pukulan dengan energi yang menakutkan. Kaisar Dunia Bawah, putramu telah menangkap temanku. Citu telah pergi ke perlombaan Dunia Bawah. Apakah kamu tidak khawatir? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Apa, bajingan, ekspresi Kaisar Dunia Bawah berubah saat dia pergi dalam sekejap. Citu adalah ahli alam transformasi ilahi. Di seluruh ras dunia bawah, hanya Kaisar Dunia Bawah yang merupakan ahli alam transformasi ilahi. Jika Citu memulai pembantaian, ras dunia bawah akan hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan antara ahli alam transformasi ilahi segera dimulai. Energi destruktif menyapu dengan tidak hati-hati, menyebabkan ruang dunia dewa pembantaian runtuh dan berguncang dengan hebat. Pertarungan antara para ahli alam transformasi ilahi membuat takut seluruh ras penjaga roh. Kekuatan ahli alam transformasi ilahi terlalu menakutkan. Wajah pelindung yang pucat saat dia menelan ludahnya karena ketakutan. Kekuatan dewa perang suwe bahkan lebih mengerikan. Dia tidak dirugikan bahkan saat bertarung melawan dua orang. Huang Yun berkata dengan kaget. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat pertarungan antara ahli alam transformasi ilahi, dia tetap terkejut. Hanya Tian Sha yang tidak kaget sama sekali. Dia telah melihat seorang ahli yang benar-benar menakutkan dengan matanya sendiri. Mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada ahli alam transformasi ilahi. Bai Yun Qi, putramu akan segera mati. Apakah orang dari dunia suci itu tidak datang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ayah, cepat, selamatkan aku, kata Bai Ling lemah. Suaranya tidak terdengar sama sekali. Saat ini, Bai Ling menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Dia sudah menyesali hal itu di dalam hatinya. Karena meskipun dia mendapat dukungan dari pakar dunia suci, itu tetap bergantung pada seberapa cepat dia akan datang. Ling Er, Bai Yun Qi meraung dengan gila. Luo Tianran, apa yang kamu tunggu? Jika anakku mati, Anda dan saya adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Ketidakpedulian Luo Tianran terhadap kematian Mu Yan Jun telah membuat Musuan Shen dan yang lainnya sangat kecewa. Sekarang Bai Ling dalam bahaya, jika Luo Tianran tidak membantu, mereka tidak akan mau menyerah. Musuh yang tidak bisa didamaikan. Apakah Anda berhak menjadi musuh bebuyutan saya? Suara dingin Luo Tianran terdengar di kehampaan saat kekuatan yang tak tertandingi menyapu. Off, off, off. Tekanan mengerikan melanda, dan semua anggota ras penjaga spiritual memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Pelindung Yang dan Huang Yun tidak terkecuali. Hanya para ahli Sein yang hampir tidak bisa menahannya. Feng Wuchen tidak terluka karena tekanan huntu, tapi wajahnya sangat pucat. Saat mereka mendengar itu, Bai Yun Qi dan yang lainnya gemetar ketakutan. Seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Ketakutan telah tertanam dalam dilubuk jiwa mereka. Pertempuran itu tiba-tiba berakhir. Dia di sini, Tian Tu dan yang lainnya mengerutkan kening. Ekspresi mereka sangat serius. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dunia suci. Tekanan ini begitu kuat sehingga kita bahkan tidak bisa bergerak. Kuang Tu kaget. Dia Luo Tianran. Dia memang menakutkan. Hun Tu mengertakan gigi. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Kekuatan yang kuberikan padamu bahkan tidak bisa menghadapi Dewa Perang Darah Belaka. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi musuh Bebu Yutan denganku? Apakah kamu layak? Sosok bangga Luo Tianran muncul di kehampaan. Tidak ada turbulensi seolah dia selalu ada. Feng Wuchen dan yang lainnya memandang Luo Tianran. Tanpa kekuatan yang kuberikan padamu, kamu mungkin tidak akan bisa menembus Saint Bekoming. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, tapi kamu ingin mengkhianatiku. Anda hanyalah orang suci yang menjadi ahli. Saya dapat memiliki sebanyak yang saya mau, kata Luo Tianran dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Tianran sudah muncul di depan Bai Yunqi. Iya, tuanku, saya mengerti, Bai Yunqi berlutut dalam kehampaan karena ketakutan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia sudah berubah menjadi debu. Di hadapan seorang ahli dunia suci, para ahli yang menjadi orang suci hanyalah seekor semut. Tindakan Luo Tianran membuat musuhan Shen dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut. Mereka sangat ketakutan. Kemampuan surgawinya yang menakutkan telah mengintimidasi semua orang yang hadir. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Aku bisa menjadikanmu, dan aku juga bisa menghancurkanmu. Aku bisa membiarkan mereka menjadi orang suci, dan aku juga bisa mengubahmu kembali menjadi dewa-dewa bintang sembilan, kata Luo Tianran dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, pemandangan ajaib terjadi. Tingkat kultifasi musuhan Shen dan yang lainnya langsung turun dari status Sein menjadi dewa-dewa bintang sembilan. Itu bahkan lebih lemah dari budidaya aslinya. Musuhan Shen, putramu terbunuh, dan aku tidak membalaskan dendamu. Apakah kamu tidak bahagia? Luo Tianran memandang musuhan Shen dan bertanya dengan dingin. 2203 Musuhan Shen memang menyimpan dendam terhadap Luo Tianran karena tidak melakukan apapun saat Mu Yanjun terbunuh. Namun, Musuhan Shen tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Luo Tianran adalah pakar dunia suci. Saya tidak berani. Saya hanya tidak mengerti. Musuhan Shen gemetar ketakutan. Apa yang tidak kamu mengerti? Luo Tianran bertanya dengan dingin. Tuhan berkata bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi kenapa kamu tidak melakukan apapun ketika sesuatu terjadi pada Mu Yanjun? Musuhan Shen mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Luo Tianran melambaikan tangannya, dan pemandangan yang lebih ajaib muncul. Budidaya Musuhan Shen dan tiga lainnya langsung menjadi alam transformasi ilahi, dan aura mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia langsung melampaui Suezhan Shen dan yang lainnya. Musuhan Shen dan tiga lainnya terkejut. Ekspresi mereka membeku di tempat, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tian Tu dan yang lainnya juga sama. Mereka semua tercengang. Bagaimana ini mungkin? Hun Tu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Tingkat budidaya mereka telah melampaui tingkat budidaya kita dalam sekejap. Kuang Tu kaget, dan jantungnya berdebar kencang. Sungguh kemampuan ilahi yang menakutkan. Sepertinya kata-katanya benar. Dia dapat memiliki ahli alam transformasi ilahi sebanyak yang dia inginkan. Tian Tu terkejut. Siapa yang bisa melakukan kemampuan ilahi yang begitu mengerikan? Ini hanyalah sebuah cheat di antara para cheater. Jika kamu ingin membalas dendam pada Feng Wuchen, kamu dapat melakukannya kapan saja. Apakah kamu mengerti sekarang? Luo Tian Ran bertanya dengan dingin. Saya mengerti. Saya mengerti. Musuhan Shen dan tiga lainnya bersujud dengan penuh semangat. Maksud Luo Tian Ran jelas. Dia bisa membalas dendam kapan saja. Itu hanya masalah apakah dia mau atau tidak. Jika Musuhan Shen dan yang lainnya masih tidak mengerti, maka mereka benar-benar bodoh. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Feng Wuchen, dan Luo Tian Ran berkata dengan dingin, Feng Wuchen, aku bisa saja membunuhmu saat aku datang ke tujuh dunia dewa. Tahukah kamu mengapa aku belum melakukannya? Feng Wuchen mengangkat bahu dan membuang Bai Ling yang sekarat itu. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Kekuatan kuno di tubuh Bai Ling telah dilahap seluruhnya oleh Feng Wuchen. Bai Ling hanya memiliki sisa nafas setengahnya. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan mati. Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Luo Tian Ran berkata dengan arogan. Tidak hanya Feng Wuchen, tetapi semua pembudidaya di tujuh alam dewa adalah semut di matanya. Feng Wuchen setuju dengan kata-kata Luo Tian Ran. Bagaimanapun, kekuatan adalah segalanya. Tian Tu, lakukanlah. Selamatkan Xiao Xiao. Ras penjaga spiritual tidak perlu ada lagi, kata Feng Wuchen dingin. Ya, Tian Tu menjawab tanpa ragu-ragu. Wanita yang kusuka adalah milikku. Luo Tian Ran berkata dengan dominan. Musuan Shan dan tiga lainnya segera mengerti dan menyerang. Tapi saat Musuan Shan dan yang lainnya hendak menyerang, suara tawa terdengar dari istana ras penjaga roh. Nona Xiao Xiao, apakah ada gadis raksasa secantik kamu? Jika ada, kamu tidak boleh pelit. Aku belum menikah. Senior Santong, ada banyak wanita cantik di ras raksasa. Aku hanya khawatir kamu tidak akan menyukai mereka. Seorang pria membawa Ling Xiao Xiao keluar istana. Keduanya mengobrol dan tertawa. Santong, Musuan Shan dan yang lainnya terkejut. Senior Santong, Tian Tu dan yang lainnya terkejut. Itu Senior Santong, Huang Yun dan penjaga yang membelalakkan mata mereka. Orang yang membawa Ling Xiao Xiao keluar adalah Santong. Saat mereka melihat Santong, semua orang dari ras penjaga spiritual ketakutan dan mundur ketakutan. Luo Tian Ran meliriknya dan senyuman muncul di wajahnya. Saudara Feng, kamu mendengarnya. Calon istrimu telah berjanji padaku. Santong memandang Feng Wu Chen dan tersenyum. Dewa tertinggi bintang dua, Feng Wu Chen tersenyum saat melihat Ling Xiao Xiao berjalan keluar tanpa cedera. Senior Santong, Tian Sha segera turun, disusul nine nether. Tian Sha, itu kamu. Santong tersenyum bahagia dan kemudian berkata kepada salah satu anggota ras penjaga spiritual, pergi dan siapkan anggur dan hidangan yang enak. Perlakukan adik iparku dengan baik. Iya-iya-iya, anggota klan itu menganggup ketakutan dan segera bersiap. Lebih dari sepuluh anggota ras penjaga spiritual dengan cepat menyiapkan meja berisi anggur dan hidangan enak. Saudara Feng, cepat turun. Ling Xiao Xiao melambai ke arah Feng Wu Chen dan berteriak. Oke, Feng Wu Chen tersenyum lembut dan turun. Penjaga Yang dan Huang Yun saling berpandangan dan turun juga. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Santong, mereka merasa lega saat melihat Santong tidak takut. Luo Tian Ran telah menonton dan tidak merasa cemas sama sekali. Dia tidak pernah menganggap serius Santong dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan Santong. Duduk. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada penjaga Yang, Huang Yun dan yang lainnya untuk duduk. Ayo, saudara Feng, biarkan aku minum bersamamu. Santong mengangkat gelasnya dan tersenyum bahagia. Santong sebenarnya menyiapkan meja untuk minum di depan Luo Tian Ran dan bahkan tidak melihatnya. Seberapa sombongnya dia. Setelah mendentingkan gelas mereka, Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum, Kapan kamu datang? Saudara Feng, senior Santong lah yang membawaku ke penjara klan penjaga spiritual, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Membawamu ke penjara, Feng Wu Chen tercengang. Tian Sa memuntahkan seteguk anggur dan ekspresinya menegang. Saudara Feng, jangan salah paham. Kakak tidak menderita sama sekali. Dia baru saja menerobos ke Dewa Tertinggi Bintang 2 dan saya baru saja membantunya mengkonsolidasikan wilayahnya. Santong buru-buru menjelaskan. Santong tahu bahwa sesuatu terjadi pada Ling Xiao Xiao pada saat pertama, jadi dia datang ke klan penjaga spiritual lebih awal. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan diam-diam berterima kasih kepada Santong. Momong-momong, Saudara Feng, King King dibawa ke klan dunia bawah, kata Ling Xiao Xiao cepat. Situ sudah ada di sana. King King akan baik-baik saja. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saya bertemu Tian Waner dalam perjalanan ke sini. Waner dibawa pergi oleh Leng Tian Su, kata Ling Xiao Xiao lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Nine Neter mengertakan gigi dan berkata dengan marah, pantas saja aku tidak bisa merasakan aura Waner. Dia ditangkap oleh Istana Ilahi Bayangan Luo. Kuang Tu, pergilah ke Istana Dewa Bayangan Luo dan selamatkan Tian Waner. Bunuh siapapun yang menghentikanmu, perintah Feng Wu Chen. Ya, Kuang Tu berkata dengan hormat dan segera menghilang. Kamu mendekati kematian, Leng Mosie berkata dengan sengit. Ledakan, 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 Saat Leng Mosie hendak kembali ke Istana Ilahi Bayangan Luo, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyerang mereka, menyebabkan mereka muntah darah. Santong hanya melambaikan tangannya dan melukai musuhan San dan tiga lainnya dengan parah. Tian Tu, lakukanlah, jangan biarkan siapapun hidup, kata Feng Wu Chen. Ya, Tian Tu dan dua lainnya segera menyerang dan memulai pembantaian gila-gilaan terhadap klan penjaga spiritual. Tuan dunia suci, selamatkan kami. Tetua dari klan penjaga spiritual berteriak minta tolong dengan ketakutan. Para anggota klan juga berteriak ketakutan. Feng Wu Chen dan yang lainnya minum dan makan sementara Tian Tu dan dua lainnya membantai dengan gila-gilaan. Mereka langsung mengabaikan Luo Tian Ran, seorang ahli dunia suci. Bagi Huang Yun dan pelindung Yang, ini jelas merupakan makanan dan anggur paling menakutkan yang pernah mereka makan seumur hidup. Santong, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Sayangnya, kamu sangat bodoh. Luo Tian Ran menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu sangat pintar? Santong bertanya dengan dingin. 2.204 Ingat sebentar lagi. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Setidaknya aku tidak akan mencoba memecahkan batu dengan telur. Menurut Luo Tian Ran, Santong dan yang lainnya hanyalah lelucon. Oh, apakah begitu? Santong tidak setuju. Tuan dunia suci, lakukanlah. Santong terlalu sombong. Tong Tian mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Meskipun dia mengatakan itu, ketakutannya terhadap Santong semakin kuat. Bagaimanapun, mereka berempat baru saja meningkatkan kekuatan mereka dan melampaui Dewa Perang Berdarah, tetapi mereka terluka parah oleh Santong dengan lambayan tangannya. Kekuatan mengerikan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Namun, ketika Tong Tian mengatakan itu, jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Apakah aku perlu kamu mengajariku apa yang harus kulakukan? Luo Tian Ran menatap mereka dengan dingin, dan mereka segera tutup mulut. Pasalnya mereka berempat bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Luo Tian Ran menatap Santong lagi dan berkata dengan dingin, Santong, aku sudah memperingatkanmu di dunia luar angkasa, tapi kamu tidak mendengarkan. Dunia ilahi luar angkasa, Feng Wuchen menatap Santong. Santong bergidik dan dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah Ling Xiao Xiao. Dia berkata dengan lembut, kakak ipar, kamu harus membantuku menekan saudara Feng. Santong adalah seorang ahli kuno. Ling Xiao Xiao merasa aneh karena Santong begitu takut pada Feng Wuchen. Mata musim gugur Ling Xiao Xiao sedikit berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senior Santong, saya di pihak saudara Feng. Ling Xiao tersenyum. Mengapa kamu pergi ke dunia ilahi luar angkasa? Feng Wuchen bertanya. Uh, untuk bersembunyi dari orang-orang di dunia suci. Santong tersenyum canggung. Jika Feng Wuchen tahu bahwa dia pergi ke dunia ilahi luar angkasa untuk menjemput gadis-gadis, konsekuensinya akan sangat parah. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Senior Santong, kamu mempunyai wawangian wanita. Mengapa kamu pergi ke dunia ilahi luar angkasa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Ekspresi Santong berubah saat mendengar itu. Dia segera berkata dengan lembut, kakak ipar, kecilkan suaramu. Apakah aku orang yang seperti itu? Saya kebetulan menyelamatkan seorang wanita. Setelah itu, Santong melirik Feng Wuchen. Jadi begitu, Ling Xiao tersenyum tipis. Jelas sekali, dia tidak mempercayai omong kosong Santong. Sudah berakhir, reputasinya hancur dalam satu hari. Saat mereka mengobrol dengan suara pelan, mereka tidak punya pilihan selain mengabaikan Luo Tianran. Pada saat ini, kulit Luo Tianran bisa dikatakan sangat jelek. Dia tidak menyangka Santong tidak terlalu memandangnya. Dia bahkan tidak menganggapnya ada. Namun, Luo Tianran tidak bergerak. Desir. Saat ini, seseorang melintas. Mau. Nine Neter sangat gembira dan segera berdiri. Menguasai. Tian Waner menangis bahagia. Mau. Bagaimana kabarnya? Apa kamu baik-baik saja? Sembilan Neter bertanya dengan cemas. Ini adalah murid yang paling dicintainya. Waner baik-baik saja. Itu semua berkat kedatangan senior Kuang Tu yang tepat waktu. Tian Waner menggelengkan kepalanya. Orang yang kembali adalah Kuang Tu. Dia juga cantik. Luo Tianran sangat senang. Tuan Feng. Nyonya Feng. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tian Waner segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Nyonya Feng. Wajah Ling Xiao Xiao memerah saat dia menunjukkan senyuman. Untung kamu baik-baik saja. Cepat makan sesuatu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kuang Tu, apa yang kamu lakukan pada kuil bayangan luoku? Leng Mo Xie bertanya dengan marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Kuang Tu melirik Leng Mo Xie dan mencibir. Tidak banyak. Hanya saja siapapun yang menghentikanku, aku akan membunuh mereka. Tidak banyak orang yang mati. Oh iya, tangan anakmu dilumpuhkan olehku. Anda, bagus, 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 aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mata Leng Mo Xie memerah. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kuang Tu mengangkat bahu dan mencibir, aku akan menunggumu. Desir. Orang lain melintas. Itu adalah Citu, dan dia membawa Miao King Ching kembali. Namun, wajah Miao King Ching memerah dan bengkak. Rupanya, dia telah ditampar. Dia juga cantik. Kedua bajingan kecil itu berani mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Saat dia melihat Miao King Ching, mata Luotian Ran berbinar, tetapi dia segera pulih. King Ching, Ling Xiao Xiao segera bangkit dan pergi. Kakak Feng, Xiao Xiao. Miao King King tersenyum. King Ching, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya. Kakak Feng, aku baik-baik saja. Untungnya, senior Citu datang. Kalau tidak, aku mungkin, berbicara tentang ini. air mata Miao King Ching mengalir. Tanda tamparan di wajahnya jelas karena dia menolak. Wajah Feng Wuchen muram, dan dia bertanya, King Ching, siapa yang memukulmu? Tuan, itu adalah putra kaisar dunia bawah, Ming Yang. Citu berkata dengan hormat, saya telah melumpuhkan tangan dan kaki Ming Yang. Saya akan membunuhnya, tetapi kaisar neter kembali dan melukainya. Itu sebabnya saya membawa nona King King kembali. Kalau begitu bunuh dia lain kali, akan ada banyak peluang. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Mereka yang berani menyentuh rakyat Feng Wuchen harus bersiap menanggung amukan Feng Wuchen. Pada saat ini, ras penjaga spiritual terdiam. Tidak ada seorang pun yang hidup, dan darah mengalir seperti sungai. Perlombaan penjaga spiritual dihancurkan. Santong melambaikan tangannya, dan puluhan ribu mayat ras penjaga spiritual menghilang ke udara. Pelindung yang dan yang lainnya melihat ini, dan mereka sangat terkejut. Pakar kuno ini juga sangat menakutkan. Santong, lakukanlah. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menjadi sombong di hadapanku. Luo Tianran berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Luo Tianran, Muswanshan dan yang lainnya tertawa. Mereka tidak sabar menunggu Luo Tianran mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa selama Luo Tianran bergerak, Santong akan langsung berubah menjadi abu. Santong melirik Luo Tianran dan berkata, Apakah kamu yakin ingin bertarung? Mengapa? Apakah kamu takut? Bukankah kamu sangat sombong? Anda harus sangat percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri. Luo Tianran berkata dengan nada menghina. Kamu mungkin tidak mengerti maksudku. Menggunakan kekuatan dunia suci telah melampaui batas tujuh dunia dewa. Kamu ingin menghancurkan tujuh dunia dewa. Apakah kamu tidak tahu konsekuensinya? Santong bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Luo Tianran tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan nada menghina. Santong, bukankah kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menggunakan kekuatan yang melebihi batas tujuh dunia dewa. Selain itu, Anda tidak pantas mendapatkannya, dan Anda tidak memiliki kualifikasi. Apakah begitu? Santong tersenyum. Senior Santong, saya melihat Anda tidak khawatir atau panik sama sekali. Bisakah Anda mengalahkannya? Ling Xiao Xiao mau tidak mau bertanya. Pertanyaan Ling Xiao Xiao sama dengan apa yang dipikirkan pelindung Yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, Luo Tianran adalah pakar dunia suci. Saya belum pernah melawannya, jadi saya tidak tahu. Santong menggelengkan kepalanya. Jawaban Santong membuat Huang Yun dan yang lainnya gugup. Jika Santong tidak bisa menang, bukankah mereka semua akan mati? Namun kata-kata Santong selanjutnya membuat mereka tercengang. Saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Santong menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah Santong yakin dia tidak salah? Apakah dia yakin dia tidak sedang membicarakan dirinya sendiri? Berapa tingkat kultivasi Santong ini? Feng Wu Chen terkejut. Semua orang penasaran, tapi mereka akan segera mengetahuinya. 2205. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up, bacaan gratis. Istana Dewa Utama Void Mi muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat, Tuan Dewa Utama, Santong telah muncul. Pertempuran akan segera dimulai. Kupikir aku perlu menabur perselisihan secara diam-diam. Sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Zusa tersenyum dingin. Tuan, Santong sepertinya tidak takut pada Luo Tianran. Void Mi berkata dengan hormat, Apa hubungan ketakutan Santong dengan kita? Yang perlu Anda ketahui hanyalah Santong dan Feng Wuchen akan mati hari ini. Semuanya berakhir. Zusa mencibir. Bagaimana mungkin Zusa tidak mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dunia suci? Tuhan, menurutku Luo Tianran tidak akan membiarkanmu pergi. Janda Ruo berkata dengan sungguh-sungguh. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dia pikir dia bisa tenang setelah mengundang para ahli dari dunia suci. Dia tidak menyangka akan mengundang musuh yang lebih menakutkan lagi. Wajah tua Zusa berubah muram. Jika Luo Tianran ingin membunuhnya, Zusa tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari gurunya, ini adalah tujuh dunia dewa, bukan dunia suci. Luo Tianran tidak akan membunuhku secara pribadi, tapi dia pasti akan mengirim orang lain. Jika orang lain ingin membunuhku, mereka sedang bermimpi. Zusa berkata dengan dingin. Mata lamanya menyipit menjadi garis lurus. Istana Ras Penjaga Spiritual Santong meminum secangkir anggur dan melayang ke dalam kehampaan. Dengan lambayan tangannya, perisai energi emas menutupi seluruh istana. Pertarungan antara Santong dan Luo Tianran pasti akan sangat menghancurkan. Perisai energi ini secara alami untuk melindungi Feng Wuchen dan yang lainnya. Luo Tianran melirik perisai energi emas dan mencibir, seperti yang diharapkan dari seorang ahli kuno. Penghalang ini tidak sederhana. Santong tidak menjawab. Dia menyentuh dagunya dengan tangan kanannya dan bergumam, bagaimanapun juga, sampah ini berasal dari dunia suci. Kekuatannya jelas tidak lemah. Leluhur naga juga memperingatkanku untuk tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan agar tidak membuat khawatir para ahli dunia suci. Jika aku bertarung dengannya, tujuh dunia dewa pasti tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Ya, mari kita buat penghalang lain. Sampah itu seharusnya tidak bisa menghancurkannya. Paling-paling, itu akan berguncang beberapa kali, dan orang-orang di dunia suci seharusnya tidak bisa merasakannya. Dari segi kekuatan, ayo gunakan 20 persen. Tidak? Tidak, tidak, itu tidak akan berhasil. 20 persen dari kekuatan kuno adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa ditangani oleh sampah ini. Saya tidak bisa membuatnya terlalu berlebihan. 10 persen kalau begitu, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan menarik lebih banyak kekuatan. Santong bergumam sebentar dan akhirnya mengambil keputusan. Namun, apa yang Santong tidak ketahui adalah saat dia bergumam, ekspresi Luo Tianran telah berubah menjadi sangat dingin. Saat Santong membuat keputusan, Luo Tianran sudah mengambil tindakan. Kecepatan Luo Tianran sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia tiba dan mengepalkan tinju ke arah Santong. Ukulan mengerikan itu menyebabkan seluruh ruang tujuh alam ilahi runtuh dan bergetar hebat. Jelas sekali betapa mengerikannya serangan itu. Kekuatan yang sangat besar membuat pelindung yang dan yang lainnya ketakutan. Mereka belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti ini sebelumnya. Sangat cepat, kekuatan macam apa ini, seluruh tujuh alam dewa terguncang. Tian tu sangat ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Bisakah senior Santong memblokirnya? Jantung kuang tu terasa seperti ada di tenggorokannya. Ekspresi Feng Wu Chen serius. Dia tidak mengetahui kekuatan Santong yang sebenarnya, tetapi saat ini, dia juga sedikit khawatir. Jelas sekali, dia tidak begitu percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Santong. Namun, saat mereka khawatir, adegan berikutnya membuat Feng Wu Chen dan yang lainnya tercengang. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Saat Santong mengambil keputusan, Luo Tianran telah muncul dalam sekejap dengan kecepatan yang mengerikan. Tinjunya mendarat di dada Santong. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan riak energi yang sangat mengerikan menyapu tanpa ampun. Ruang dunia dewa pembunuhan bergetar hebat. Musuan Shan dan tiga lainnya mundur ketakutan. Tidak ada yang berani tertinggal. Santong, aku sudah mengatakan bahwa kamu akan menyesalinya. Kamu juga, Luo Tianran mencibir dengan nada menghina. Namun, cibiran itu dengan cepat menghilang. Ini karena pukulan Luo Tianran bahkan tidak bisa mengguncang Santong sedikitpun. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Feng Wu Chen dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bergerak sama sekali. Musuan Shan dan tiga lainnya yang berada jauh, bola matanya melotot. Mereka tercengang. Ini, ini, Luo Tianran juga tercengang. Setelah sekian lama, dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda bahkan tidak mengatakan apapun saat menyerang. Ini disebut serangan diam-diam. Tahukah Anda apa itu serangan diam-diam? Sampah bermartabat dari dunia suci sebenarnya menyelinap menyerangku. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah kamu meremehkanku? Setelah dipukul di dada, Santong langsung marah dan dimarahi dengan keras. Sampah dunia suci. Apakah Santong menggunakan kata yang salah? Luo Tianran terdiam saat dia melihat Santong dengan bingung. Pukulan yang sangat menakutkan, bahkan jika itu bukan kekuatan penuhnya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh transformasi suci. Bahkan jika Suanyu ada di sini, pukulan ini pasti akan mengubah Suanyu menjadi abu. Namun, dengan pukulan yang begitu menakutkan, Santong sebenarnya tidak terluka dalam situasi di mana dia tidak berdaya. Benar, dia tidak terluka. Seberapa kuatkah Santong? Dia adalah pakar dunia suci. Feng, kakak Feng, apakah aku melihat sesuatu? Ling Xiao-Siao bertanya dengan bingung. Dia benar-benar tercengang. Senior Santong sepertinya tidak menggunakan kekuatannya, kan? Dia memblokir kekuatan ahli dunia suci begitu saja. Miao King-Ching berkata dengan bingung. Ini terlalu sulit dipercaya. Tian Tu berkata dengan ngeri, tidak hanya itu, kekuatan Luo Tianran langsung menghilang. Itulah kekuatan dunia suci. Senior Santong sebenarnya tidak terluka. Hati Huang Yun sedang kacau. Kejutannya sungguh tak terlukiskan. Kapan Santong menjadi begitu kuat? Feng Wuchen sendiri tidak dapat mempercayainya. Sembilan neter, Tian Sa, dan yang lainnya terdiam. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka terlalu memikirkan segalanya. Ucapan Santong, saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Memang benar. Tercelah, tercelah, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Kembalilah dan coba lagi. Katakan padaku sebelum kau menyerang. Tegur Santong dengan marah. Ketika Santong mengatakan ini, Feng Wuchen dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Santong sebenarnya meminta Luo Tianran untuk kembali dan mencoba lagi. Wajah Luo Tianran yang tercengang langsung menjadi gelap. Niat membunuh yang mengerikan meletus, dan pembuluh darah muncul di wajahnya. Pantas saja kamu berani kembali ke tujuh alam ilahi. Pantas saja kamu berani mengabaikanku, kata Luo Tianran dingin. Hentikan omong kosong itu. Kembali dan coba lagi. Serangan diam-diammu tidak masuk hitungan, kata Santong dengan tidak sabar. Santong, itu hanya 30% dari kekuatanku. Jangan berpikir kamu bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kamu sedikit mampu, kata Luo Tianran dengan dingin. Baiklah, aku siap. Teriak saja dan aku akan menyerang, teriak Santong, mengabaikan kata-kata Luo Tianran. Luo Tianran sangat marah. Bagaimana pertempuran ini? Ini hanyalah sebuah permainan untuk dimainkan. Dan itu adalah masalah yang sangat serius. Kamu mendekati kematian, Luo Tianran meraung dengan marah, dan kekuatan yang lebih mengerikan pun meletus. Tunggu sebentar, Santong tiba-tiba berteriak. Apa? Apakah kamu takut? Luo Tianran mencibir, tapi dia tidak akan pernah membiarkan Santong pergi. Santong sedikit mengernyit dan berkata, kamu meremehkanku. 2206. Apa? Apa yang dikatakan Santong? Meremehkan dia. Apa-apaan? Luo Tianran yang marah tercengang. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Santong. Tidak hanya Luo Tianran, tetapi bahkan Feng Wuchen dan yang lainnya pun tercengang. Apa maksud Santong dengan mengatakan itu? Mengapa Luo Tianran meremehkan Santong tanpa alasan? Dia, apa yang dia katakan? Apa maksudnya? Musuan Shen bingung dan menatap Santong dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu, Tong Tian dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan hampa. Di mata orang banyak, percakapan antara Santong dan Luo Tianran sama sekali tidak relevan. Santong, apa maksudmu? Luo Tianran berteriak dengan ganas. Dia merasa Santong telah mempermalukannya sejak awal. Kamu hanyalah seorang ahli kuno. Apakah kamu layak jika aku meremehkanmu? Apakah kamu layak? Luo Tianran berteriak dengan marah. Niat membunuhnya berlipat ganda dalam sekejap. Kamu tidak layak, dan kamu tidak memiliki kualifikasi. Santong menganggup dengan serius. Setelah jeda, Santong melanjutkan, tentu saja, saya tidak membicarakan hal ini. Saya berbicara tentang kekuatan. Saya seorang ahli kuno, bukan. Aku adalah eksistensi yang mengguncang tujuh dunia dewa. Anda hanya menggunakan sedikit kekuatan ini. Bukankah itu meremehkanku? Bagaimana aku menyinggungmu? Bagaimana saya menyinggung perasaan Anda? Apakah aku membunuh seluruh keluargamu? Apakah aku melakukan sesuatu pada wanitamu? Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak peduli apa, aku tetaplah kakakmu, kan? Ini adalah masalah etiket. Bukankah orang tua dan gurumu mengajarimu? Anda harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepada saya hari ini. Apakah kamu mengerti? Setelah Santong mengatakan itu, Feng Wuchen dan yang lainnya kembali tercengang. Semuanya membeku di tempat. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Ini, ada apa dengan Senior Santong? Mengapa dia berbicara tidak jelas? Tidak, aku tidak tahu. Otaknya sepertinya, sepertinya ada masalah, tapi sepertinya juga baik-baik saja. Kenapa aku merasa dia mengutuknya? Rasanya juga seperti seorang ayah menguliahi anaknya. Ya, ya, ya. Saya memiliki perasaan yang sama. Bukankah Senior Santong terlalu sombong? Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Luo Tianran. Apakah dia mencoba membuat marah Luo Tianran? Ling Xiao- Xiao dan yang lainnya sangat bingung sehingga mereka merasa sepuluh kepala saja tidak cukup. Apakah Santong gila? Apakah ini pertarungan atau pertengkaran? Mungkinkah dia takut dan ingin mengulur waktu? Apa gunanya mengulur waktu? Siapa yang diandalkan untuk menyelamatkannya? Saya pikir dia mungkin takut konyol. Sebaliknya, Musuan San dan tiga lainnya sangat senang dengan diri mereka sendiri. Ah! Namun, setelah Luo Tianran mendengar kata-kata itu, dia langsung meledak marah. Berdengung. Energi yang mengerikan dan menakutkan menyembur keluar seperti ledakan purba. Aura yang menggetarkan jiwa membubung ke langit. Cahaya hijau cemerlang menutupi seluruh ruang gelap. Seluruh tujuh alam dewa menjadi panik dan putus asa. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah kekuatan para ahli dunia suci, tidak ada satupun kekuatan utama dari tujuh dewa dunia yang berani untuk menyerang. Kekuatan semacam itu sudah melampaui imajinasi mereka. Bahkan jika mereka menyaksikan pertempuran dari jauh, mereka tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, bahkan Musuan San dan yang lainnya sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Selain itu, mereka juga telah membentuk penghalang energi. Namun, semua kultifator di tujuh alam dewa sedang melihat ke arah klan penjaga. Meskipun mereka dipisahkan oleh alam yang berbeda, mereka mengetahui sumber kekuatan yang menakutkan. Apakah kamu tahu konsekuensi membuatku marah? Luo Tianran dengan marah membentak Santong. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu berteriak begitu keras? Apakah kamu mencoba menakutiku? Aku menjadi tuli. Hati-hati dengan retribusi. Santong berteriak dengan marah. Ledakan. Luo Tianran meraung dengan marah. Segera, dia melangkah ke dalam kehampaan. Dengan dentuman yang kuat dan menusuk telinga, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hijau dan melesat keluar. Auranya seperti pelangi, tak terbendung. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat hati dan kantong empedu seseorang retak. Berdengung. Santong mengaktifkan kekuatan kunonya. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak, sangat menyelaukan. Pergi ke neraka. Saat Santong mengaktifkan kekuatannya, Luo Tianran sudah muncul dalam sekejap. Sambil meraung, dia langsung meninju Santong dengan kekuatan penghancur. Melihat serangan mengerikan itu, Feng Wuchen dan yang lainnya menahan nafas. Mereka menatap Santong tanpa berkedip, seolah khawatir Santong tidak akan mampu menahannya. Sudut mulut Santong sedikit terangkat. Tak mau kalah, ia membalas dengan pukulan. Itu adalah pukulan yang sangat sederhana, tapi berisi ribuan dao. Huh, beraninya kamu mengambil 70% kekuatanku secara langsung. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Luo Tianran berkata dengan nada menghina. Ledakan. Berdengung. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Mars olah-olah bertabrakan dengan bumi. Ledakan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh tujuh alam ilahi. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya merasakan sakit yang menusup di gendang telinga mereka, dan untuk sementara mereka menjadi tuli karena ledakan tersebut. Riak energi destruktif yang tak tertandingi tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat ia tersapu, pegunungan yang mengjulang tinggi di sekitarnya berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan klan penjaga spiritual, yang dilindungi oleh penghalang, gemetar hebat saat ini. Itu bahkan lebih mengerikan dari ledakan nuklir. Apa? Kekuatan macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Saya ingin tahu bagaimana kabar Senior Santong. Bisakah Senior Santong menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Bukan karena mereka meremehkan Santong, tetapi kekuatan yang dikeluarkan Luo Tianran terlalu menakutkan. Itu di luar imajinasi semua orang. Saudara Feng, apakah menurutmu Senior Santong dapat menahannya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas, tangannya yang seperti batu giok terkepal di depan dadanya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Telah menutupi aura mereka. Saya tidak tahu, kata Feng Wuchen sambil menggelengkan kepalanya. Kekuatan Luo Tianran telah melampaui imajinasi semua orang. Tidak ada yang tahu apakah Santong bisa menahannya. Ini sudah berakhir, Musuan San berkata dengan ketakutan dan kegembiraan. Sudah berakhir, dia hanyalah seorang ahli kuno kecil. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah orang yang hebat? Dia sebenarnya berani melawan penguasa dunia suci. Ini seperti memukul batu dengan telur. Kiyu Ding Feng berkata dengan nada meremehkan. Leng Mo Xie mencibir, setelah Santong mati, aku bisa membunuhnya secara pribadi. Namun, sebelum Leng Mo Xie menyelesaikan kata-katanya, wajahnya tiba-tiba berubah dan ekspresinya menegang. Apa? Di tengah ledakan yang mengerikan, seruan Luo Tianran tiba-tiba terdengar. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan seruannya? Apa yang terjadi dengan penguasa dunia suci? Mungkinkah Santong belum mati? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Kekuatannya hanya lebih kuat dari kami para ahli rilem transformasi ilahi. Tidak mungkin dia bisa menandingi Tuhan. Musuhan San dan tiga lainnya langsung panik. Apa yang sedang terjadi? Feng Wu Chen dan yang lainnya juga khawatir. Itu suara Luo Tianran. Mungkinkah senior Santong benar-benar memblokirnya? Tian Satahu ada yang tidak beres. Sepasang mata khawatir dan kaget menatap pusat ledakan. Seiring berjalannya waktu, riak energi yang menakutkan perlahan menghilang. Cahaya yang menyilaukan juga menghilang. Pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Saat ini, waktu seolah berhenti. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Ini, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Di atas kehampaan, Luo Tianran terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kaisar Ilahi Sembilan Surga 2207. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah itu Feng Wu Chen atau Musuan Shan? Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat pemandangan di langit. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Kamu, kekuatanmu, Luo Tianran tercengang dan tidak percaya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu meremehkanku? Saya baru saja menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda, dan Anda belum menjawab saya. Katakan padaku, mengapa kamu meremehkanku? Santong bertanya dengan marah. Pemandangan itu sangat tidak enak dipandang mata. Menghadapi pukulan mengerikan Luo Tianran, Santong hanya menggunakan satu jari untuk memblokirnya. Terlebih lagi, itu adalah jari dari samping. Aksinya sangat keren hingga mampu meledakkan langit. Santong ingin menggunakan tinjunya untuk menghadapinya secara langsung, tapi dia menyadari bahwa itu terlalu kuat, jadi dia mengubah tinjunya menjadi jari. Benar, Santong memang menggunakan jarinya untuk memblokir pukulan Luo Tianran. Pukulan itu mengandung 70 persen kekuatan Luo Tianran. Belum lagi 70 persen, bahkan 10 persen dari kekuatannya sudah cukup untuk membunuh siapapun di tujuh dunia dewa. Tapi sekarang, itu terhalang oleh jari Santong. Tidak heran Luo Tianran memiliki ekspresi tercengang. Dia pasti tercengang. Satu, satu jari, apakah Pak Tua melihat sesuatu? Guru adalah ahli dunia suci, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana murid tunggal bisa memblokirnya hanya dengan satu jari? Saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya pasti melihat sesuatu. Ini, ini. Musuan Shan dan tiga lainnya tertegun sejenak sebelum meledak. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini bukan mimpi, kan? Atau ilusi, bagaimana senior Santong bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tian Tu tercengang. Dia sangat ketakutan hingga berada dalam kondisi vegetatif. Kakak Feng, kamu, cubit aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Rasanya terlalu tidak nyata. Miau King-King tercengang. Satu jari? Hanya satu jari. Huang Yun gemetar dan giginya bergemeletuk. Senior Santong berkata bahwa dia meremehkannya. Apakah yang dia maksud adalah kekuatannya? Mata Ling Xiao-Siao melebar dan mulutnya ternganga untuk mengungkapkan keterkejutannya. Bahkan Feng Wuchen pun tercengang. Itu terlalu mengejutkan. Sungguh mengagetkan hingga membuat kulit kepala terasa kesemutan. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu bisu? Dan Tong bertanya dengan bingung. Dia tidak menggunakan banyak tenaga. Dia tidak mungkin mengalahkan Luo Tianran hingga menjadi bisu, bukan? San Tong menarik jarinya dan melambaikan tangannya di depan Luo Tianran. Tapi Luo Tianran tidak bereaksi sama sekali. Pa. San Tong dengan santai menamparkan wajahnya. Feng Wuchen dan yang lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Tamparan San Tong hampir membuat hati Musuan Shan dan yang lainnya melompat keluar. Mereka merasa seolah-olah kehilangan kendali atas isi perut mereka. Nyaman. Sungguh menyenangkan. Dengan tamparan, San Tong meraung penuh semangat. Luo Tianran juga terbangun oleh tamparan ini. Wajahnya langsung menjadi sangat ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan muncul sekali lagi. Haha, ayo, beri aku tamparan lagi. Dan Tong yang bersemangat meraung dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Tapi begitu dia mengangkat tangannya, San Tong tercengang. Dia menatap Luo Tianran dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Itu, apakah kamu? Kesakitan. Lajang. Tong. Luo Tianran meraung kata demi kata. Dia sangat marah hingga organ dalamnya berputar. Pa. San Tong menamparkan Luo Tianran lagi. Dengan tamparan keras, tubuh Luo Tianran bergoyang. Kenapa kamu meratap seperti hantu? Anda membuat saya takut. San Tong meraung, mengabaikan kemarahan Luo Tianran yang memuncak. Tamparan San Tong sekali lagi mengejutkan semua orang. Karena tamparan ini, San Tong membuat marah Luo Tianran. Pada saat ini, Luo Tianran sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Bagaimana pertempuran ini? Apakah itu terlihat seperti pertempuran? Ah. Dengeng dengungan. Luo Tianran sangat marah. Dia meraung ke arah langit, dan matanya bersinar merah. Dia melepaskan kekuatan penuh dunia suci. Cahaya hijau terang melesat ke langit, membentuk pusaran hijau selebar ratusan ribu kaki. Tujuh dunia dewa menjadi hirup pikuk. Berlari, berlari. Musuan Shen berteriak ngeri dan mundur ketakutan. Pada saat yang sama, di kuil utama agung, Zusa dan yang lainnya merasa bingung. Pertempuran ini tidak memakan waktu lama, kan? Mengapa Luo Tianran melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah begitu sulit menghadapi San Tong? Zusa bingung. Tuanku, mungkin Luo Tianran dengan sengaja melepaskan kekuatan mengerikan ini untuk mengintimidasi San Tong. Bai Xiaotian menebak. Meskipun mereka jauh dari dunia pembunuh dewa, mereka masih takut dengan kekuatan mengerikan ini. Zusa mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pak Tua tahu bahwa buah San Tong ini tidak sederhana. Ini sungguh kejutan yang luar biasa. Di tempat misterius, Mi Hun tersenyum tipis. Luo Tianran adalah seseorang dari dunia suci. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh seorang kultifator dari tujuh dunia dewa. Bahkan jika San Tong adalah seorang ahli kuno, dia hanya dari tujuh dunia dewa. Wajah Kian Hun dipenuhi rasa tidak percaya. San Tong adalah ahli kuno yang istimewa. Dia adalah ahli kuno tertua, setidaknya seratus ribu tahun yang lalu. Mi Hun tersenyum tipis. Apa, seorang ahli kuno dari seratus ribu tahun yang lalu? Kian Hun tercengang. Dia tidak menyangka San Tong memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Mi Hun mengangguk sedikit dan berkata, kekuatan kuno San Tong luar biasa. Dia pasti seseorang yang selamat dari zaman paling kuno. Lalu, apakah kekuatan San Tong sebanding dengan para ahli di dunia suci? Kian Hun memandang Mi Hun dan bertanya. Orang tua tidak yakin. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasi San Tong, tetapi setelah pertempuran ini, tidak akan ada kedamaian di tujuh dunia dewa. Mi Hun menggelengkan kepalanya. Tidak ada kedamaian. Kian Hun terkejut dan bertanya dengan ragu, Senior Mi Hun, apa maksudmu? Hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa akan menekan kekuatan apapun yang tidak kalah dengan tujuh dunia dewa. Begitu hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa terpicu, dunia suci pasti akan terkejut. Menurutmu dunia suci hanya akan berdiam diri dan menonton. Mi Hun menghela nafas dan tersenyum. Karena ada hukum langit dan bumi, apakah dunia suci ingin menindas kita? Kian Hun mengerutkan kening dan bertanya. Bukan menekan, tapi hancurkan, hanya lindungi ras iblis surga. Mi Hun berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa sangat menakutkan, jika dunia suci ikut campur, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Ras iblis surga tidak akan membiarkan dewa naga bangkit. Jadi, bagaimanapun kita melawan, kita akan mati. Kian Hun tercengang. Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Belum tentu, Feng Wuchen adalah variabel. Bagaimanapun, dia adalah keturunan pertama yang membangkitkan garis keturunan dewa naga kuno setelah seratus ribu tahun. Potensi orang ini sangat menakutkan. Meskipun dia belum dewasa, begitu dia dewasa, dia mungkin bisa menembus batasan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa. Mi Hun tersenyum tipis. Tapi dia tidak bisa mengalahkan ahli dunia suci. Jika Feng Wuchen terbang, dia akan menjadi seperti anak domba di sarang harimau. Kian Hun bingung. Mungkin bukan itu masalahnya. Mi Hun tersenyum misterius dan tidak melanjutkan. 2.208 Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Apakah kekuatan Santong telah mencapai tingkat seperti itu? Dia benar-benar mampu melawan para ahli dari dunia orang suci. Pantas saja aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Jauh di kehampaan, Suanyu menatap Santong dengan dingin, ekspresinya sangat jelek. Suanyu tidak menganggap serius Santong dan berpikir dia bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia hanyalah lelucon di mata Santong. Jika Santong ingin membunuhnya, dia hanya perlu mengangkat satu jari. Ah! Luo Tianran sangat marah. Dia kehilangan kendali dan melepaskan seluruh kekuatannya. Dia monster. Kekuatan mengerikan itu bahkan bukan kekuatan penuhnya. Kuang Tu berkata dengan ngeri. Wajahnya sepucat kertas. Bisakah tujuh dunia dewa menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Apakah dia mencoba menghancurkan tujuh dunia dewa? Kata Huang Yun dengan panik. Keringat dingin sudah mengucur di dahinya. Tian Waner menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa kaget di hatinya. Senior Santong tidak akan membiarkan dia menghancurkan tujuh dunia dewa. Jangan khawatir. Santong telah memasang penghalang yang kuat. Kekuatannya tidak menembus penghalang sama sekali. Luo Tian Ran sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Kata Feng Wu Chen. Apa? Itu tidak menembus penghalang. Tian Tu dan yang lainnya terkejut. Mereka juga tidak tahu tentang penghalang itu. Kata-kata Feng Wu Chen berarti kekuatan Santong lebih kuat dari kekuatan penuh Luo Tian Ran. Senior Santong, seberapa kuat dia? Ling Xiao Xiao memandang Santong dengan bingung. Dia merasa tidak dapat membayangkannya meskipun dia memiliki seribu otak. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya mata tunggal itu. Melihat Luo Tian Ran kehilangan kendali atas dirinya, Santong menyeringai dan berkata, Apakah kamu marah? Marah? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat? Santong, aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa meredakan kebencianku. Luo Tian Ran meraung. Aura pembunuhnya menyebar ke setiap sudut tujuh dunia dewa. Hai, saya berkata, Apakah kamu seekor anjing? Anda hanya tahu cara berteriak sana-sini. Anda tidak peduli apakah orang bisa menerimanya atau tidak. Kamu jadi tuli, tegur Santong. Serahkan hidupmu. Luo Tian Ran meraung marah sambil melemparkan telapak tangannya ke arah Santong. Desir. Berdengung. Jejak telapak tangan hijau raksasa muncul dari udara tipis. Kekuatannya begitu mengerikan hingga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknik transformasi ilahi. Di depan telapak tangan ini, Santong hanyalah seekor semut. Besarnya cetakan telapak tangan membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Itu menimbulkan perasaan tidak berdaya. Kekuatan anak ini sepertinya lebih kuat dari yang kukira. Santong berpikir dalam hati. Melihat cetakan telapak tangan yang sangat besar dan mengerikan itu pecah, ekspresi Santong tidak berubah sama sekali. Rekursor Santong, apakah kamu ingin menghadapi mereka secara langsung? Saat ini, Yi Tu dilanda panik, menggigil keras. Tian Tu berkata dengan terkejut, bukankah itu tidak masuk akal? Jika kita tidak menghadapinya secara langsung, tujuh alam dewa pasti akan hancur begitu telapak tangan ini jatuh. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan alam suci terlalu menakutkan. Iblis surga sangat ketakutan. Dia merasa seperti sedang menghadapi kematian. Namun, saat semua orang dalam keadaan panik, adegan berikutnya langsung membuat mereka takut. Cetakan telapak tangan yang menakutkan dan besar ditekan, dan Santong mengacungkan jarinya. Desir. Ci. Gemuruh. Pilar cahaya kemasan setebal lengan meledak dan menghancurkan cetakan telapak tangan besar itu sepenuhnya. Jejak telapak tangan itu langsung meledak, dan cahaya kemasan yang menakutkan melintas melewati sisi Luo Tianran. Bagaimana ini mungkin? Luo Tianran terkejut lagi. Ekspresinya kosong, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya satu titik jarinya yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seberapa mengerikankah hal itu? Kekuatan prekursor Santong telah sepenuhnya melampaui kekuatan Luo Tianran. Melihat pemandangan yang sangat mengejutkan ini, Tian Tu dan yang lainnya kembali tercengang. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Luo Tianran sama sekali bukan tandingan prekursor. Santong. Kuang Tu berteriak ketakutan dan ekstasi. Pada saat ini, mereka sangat yakin bahwa Santong memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan Luo Tianran. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Musuhan Shen dan yang lainnya menggelengkan kepala ngeri seperti mesin. Jari biasa bisa menghancurkan cetakan telapak tangan Tuhan. Itu pasti palsu. Itu pasti ilusi. Tong Tian berteriak seolah dia telah kehilangan jiwanya. Jauh dilubuk hatinya, dia sudah mulai putus asa. Begitu Luo Tianran dikalahkan, mereka bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Dengan amarah Feng Wu Chen, dia pasti tidak akan membiarkan mereka. Yang menunggu mereka adalah pertumpahan darah. Luo Tianran, kenapa kamu begitu benci? Anda telah meremehkan saya dari awal sampai akhir. Santong berteriak dengan marah, sepertinya kemarahannya telah mencapai langit. Pedang? Ayo. Luo Tianran meraung. Pedang suci menyapu langit, dan niat pedang itu hampir menembus ruang tujuh dunia ilahi. Saat pedang suci muncul, aura Luo Tianran melonjak lagi. Santong, sepertinya aku meremehkanmu. Tapi jangan mengira aku hanya punya kemampuan sekecil ini. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Luo Tianran berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari alam suci disuntikkan ke dalam pedang suci. Luo Tianran membentuk segel dengan satu tangan. Sesaat kemudian, susunan hijau muncul di bawah kaki Santong. Arai itu dikelilingi oleh pedang suci energi. Seni suci. Sembilan tebasan pemusnahan misterius. Luo Tianran meraung. Memegang pedang suci dengan kedua tangannya, dia menebas Santong. Dengan pedang suci di tangannya, Luo Tianran seperti dewa yang turun dari surga, agung dan mendominasi. Dengeng dengungan. Cahaya pedang hijau sepanjang ratusan ribu kaki terbang seperti bulan sabit. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan cakrawala. Pergi ke neraka. Luo Tianran meraung. Kuanglang. Cahaya pedang yang menakutkan menebas, dan Santong benar-benar menggunakan satu tangan untuk memblokirnya, dengan paksa menahan serangan pedang yang menakutkan ini. Apa, wajah Luo Tianran berubah drastis? Bagaimana ini mungkin? Musuan Shan dan tiga orang lainnya benar-benar putus asa. Itu adalah seni suci yang didukung oleh pedang suci. Santong sebenarnya memblokirnya dengan satu tangan. Bukankah ini terlalu gila? Senior Santong tidak setingkat Luo Tianran. Sembilan neter menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kejutan yang dialami 9 neter dalam hidupnya tidak seseram saat ini. Santong benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Feng Wu Chen menyeringai. Apakah bermata satu benar-benar hanya seorang ahli kuno? Ye Jianying bertanya dengan bingung. Di atas kehampaan, pedang menakutkan Luo Tianran tidak mampu mengguncang Santong sedikitpun. Luo Tianran, hanya ini yang kamu punya. Saya sudah mengatakan bahwa Anda selalu meremehkan saya. Bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan sekarang? Santong bertanya sambil tersenyum, memperlihatkan dua gigi putihnya. Kamu, siapa kamu? Luo Tianran akhirnya menyadari sesuatu dan meraung. Jika Santong hanyalah seorang ahli kuno, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para ahli di dunia suci. Saya seorang ahli kuno. Bukankah Anda selalu mengetahuinya? Tidakkah orang-orang dari tujuh dunia dewa mengetahuinya? Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Tidak, kamu tidak. Kamu pasti tidak. Seorang ahli kuno tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti itu. Luo Tianran meraung. 2209. Saya benar-benar ahli kuno. Tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Dalam kehampaan, Santong mengangkat bahu tak berdaya. Kamu bukan. Kamu bukan. Luo Tianran meraung. Baiklah, jika kamu berkata begitu, biarlah. Orang-orang dari dunia suci sangat sulit untuk dipuaskan. Mereka tidak percaya kebenaran, tapi mereka percaya kebohongan. Santong menggelengkan kepalanya tanpa daya lagi. Wuss. Dengeng dengungan. Luo Tianran yang marah mengayunkan pedang sucinya dengan liar. Sinar pedang yang mengerikan ditembakkan, menembus langit dan bumi. Itu sangat berlebihan. Huh, kamu benar-benar putus asa. Santong menghela nafas saat melihat Luo Tianran menyerang lagi. Siapapun yang tidak bodoh dapat mengetahui bahwa kekuatan Santong jauh di atas Luo Tianran. Luo Tianran tidak tahu kapan harus mundur dan masih menyerang. Luo Tianran, saya pikir Anda akan berhenti di sini dan saya tidak akan memperhitungkan Anda. Lagi pula, Anda berasal dari dunia suci dan saya tidak ingin mengganggu tatanan tujuh dunia dewa. Tapi apakah Anda benar-benar menurutku aku peduli tentang ini? Santong berkata dengan dingin. Sikap dinginnya saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berpura-pura menjadi orang bodoh. Dengeng dengungan. Kekuatan kuno diaktifkan. Tujuh dunia dewa berguncang seketika dan langit bergulung. Lusinan sinar pedang Luo Tianran yang menakutkan dihancurkan dengan paksa oleh aura Santong. Mereka berubah menjadi hujan ringan dan menghilang. Saat ini, Seolah-olah seekor naga yang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Seolah-olah dewa perang yang tak tertandingi tiba-tiba terbangun. Saat ini, langit menjadi tenang dan angin menghilang. Seolah-olah tujuh dunia dewa telah runtuh dan hanya kegelapan tak berujung yang tersisa. Segala sesuatu di tujuh dunia dewa sepertinya membeku saat ini. Apakah ini kekuatan kuno Santong? Feng Wuchen sangat terkejut. Ketika Santong berkata bahwa dia ingin memberitahu Feng Wuchen tentang kekuatan kunonya, Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan kuno Santong begitu menakutkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Meskipun aku tidak tahu di level apa dia berada, aku merasa dia puluhan kali lebih kuat dari Luo Tianran. Tian Tu menatap Santong dengan mata melotot. Tidak ada rasa takut saat ini. Sebaliknya, ada ibadah yang tiada habisnya. Ling Xiao Xiao, Tian Sha, dan yang lainnya juga sama. Darah mereka mendidih. Tuan, bolehkah saya berpisah dengan Anda? Ye Jianying bertanya dengan suara gemetar. Dia sangat ingin berlutut dan mengakui Santong sebagai tuannya. Di kejauhan, Mu Xuanshan dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Yang ada hanyalah keputus asaan. Dia terlalu menakutkan. Dia sama sekali bukan dari tujuh alam ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Xuanyu sangat ketakutan. Aura Santong saja sudah cukup membuatnya terengah-engah. Pak Tua salah menilai lagi. Kekuatan Santong bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Pak Tua. Penghancur jiwa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apakah dia benar-benar menakutkan? Tian Hun benar-benar terperangah. Seolah-olah setiap sudut tujuh alam dewa dipenuhi dengan aura menakutkan monster bermata satu. Mi Hun tersenyum pahit. Keberadaan Santong berada di luar imajinasi kita. Saya khawatir hukum langit dan bumi dari tujuh alam dewa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Tapi mengapa dia bersembunyi di tujuh alam dewa selama seratus ribu tahun? Apa, hibernasi? Tian Hun kaget. Dia menatap Mi Hun dengan kaget, seolah dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, siapa yang mau bersembunyi di tujuh alam dewa? Jika bukan karena sesuatu yang serius, dia akan terbunuh dalam perjalanannya menuju dunia suci. Di Istana Suku Neter. Kaisar Orang Mati yang terluka parah sangat ketakutan. Dia tahu bahwa kekuatan kuno yang menakutkan ini berasal dari Santong. Santong sangat menakutkan. Kaisar Orang Mati Gemetar. Pada saat ini, Ming Yang dipenuhi dengan penyesalan. Setelah Luo Tianran dikalahkan, Feng Wuchen pasti tidak akan membiarkan masalah dia menangkap Miao King Ching Berlalu begitu saja. Ming Yang tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Semakin Ming Yang memikirkannya, semakin dia ketakutan. Berikan perintahnya. Aktifkan formasi dan tutup gunung. Tidak ada yang diizinkan keluar dari Suku Neter. Tidak ada yang boleh memprovokasi Feng Wuchen. Kaisar Orang Mati Meraung. Ya, 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 segel gunung itu. Tutup gunung itu dengan cepat. Ming Yang menganggup ngeri. Dia benar-benar kehabisan akal. Di Istana Alkemis Divine Pagoda. Di Mi, Mi Yuan, dan Eselon atas lainnya dipenuhi rasa takut. Senior Santong sangat tidak kenal takut. Untungnya, kita semua berada di pihak Tuan Feng. Kalau tidak, tidak akan ada Menara Dewa di masa depan, kata Dimi dengan suara gemetar. Dia sangat gembira karena keputusannya. Seorang ahli kuno yang menindas ahli dunia suci. Ini belum pernah terjadi. Mi Yuan berteriak penuh semangat. Di Aula Utama Istana Agung Ilahi. Zusa, Bai Xiao Tian, dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak menyangka kekuatan Santong begitu menakutkan sehingga dia bisa dengan mudah menghancurkan seorang ahli dunia suci. Ini, ini kekuatan Santong. Su Mi tercengang. Wajahnya pucat. Setelah Luo Tianran dikalahkan, Feng Wuchen pasti akan mengincar Istana Agung Ilahi kita. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Hui Tian panik. Pikirannya kosong. Wajah Zusa Muram. Dia tidak mengatakan apapun karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dibutuhkan waktu tiga tahun untuk mempersiapkan diri menerima dunia suci lagi. Suasana yang sangat berat dan aneh menyebar di Aula Utama. Di langit di atas suku penjaga. Wajah Luo Tianran penuh ketakutan. Dia berkeringat banyak. Kamu, basis kultifasimu sudah, Luo Tianran sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Sebagai ahli dunia suci, Luo Tianran tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya basis budidaya Santong. Sungguh konyol kalau dia tidak menganggap serius Santong. Luo Tianran tidak tahu bahwa dia hanyalah lelucon di mata Santong. Dia adalah seorang badut. Ledakan. Santong meninju ke udara. Kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan kubah langit memancar keluar. Pukulan itu benar-benar menakjubkan, transcendent, inti dari seni tinju. Tidak-tidak. Luo Tianran berteriak panik. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Dia mengeluarkan secret armor dan menggunakan semua cara pertahanannya. Tapi Luo Tianran tahu bahwa semua cara bertahan ini tidak layak disebutkan di depan Santong. Seperti yang diharapkan. Pukulan Santong terlihat biasa saja, namun berisi ribuan tau. Itu menyelimuti segalanya. Itu seperti bintang yang turun. Itu sangat mendominasi. Dimanapun kekuatan mengerikan itu lewat, pertahanan Luo Tianran seperti tahu. Itu langsung berubah menjadi abu, termasuk pedang suci dan armor suci. Semuanya berubah menjadi abu. Melihat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya menahan napas. Pemandangan spektakuler itu seperti jatuh ke dalam dunia kecil di antara ribuan dunia. Dan Santong adalah penguasa dunia besar. Engah. Luo Tianran memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun saat ini, kekuatannya menghilang. Tepatnya, Santong berhenti. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, tuanku. Luo Tianran berlutut ketakutan. Santong tidak mengatakan apapun. Dia memandang Feng Wuchen di bawah. Identitas Luo Tianran istimewa. Santong tidak berani bertindak sendiri. Merasakan tatapan Santong, Feng Wuchen tahu apa yang dimaksud Santong. Dia lalu mengangguk. Santong menjentikan jarinya dan Luo Tianran berubah menjadi abu. 2210 Yang tidak diketahui Luo Tianran adalah Santong tidak berniat melepaskannya. Sebaliknya, dia menunggu keputusan Feng Wuchen. Jika Luo Tianran tahu bahwa dia akan mati di tangan Santong, dia tidak akan memprovokasi dia. Sayangnya, sudah terlambat. Luo Tianran tidak bisa disalahkan karena meremehkan Santong. Hilang. Apakah tuanku sudah mati? Tuhan telah terbunuh. Dia telah terbunuh. Berlari. Berlari. Musuan Shan dan tiga orang lainnya langsung bereaksi. Jiwa mereka hampir hancur karena ketakutan saat mereka melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Tian Tu berkata dengan dingin. Niat membunuhnya yang mengerikan telah mengunci Musuan Shan dan tiga lainnya. Biarkan mereka pergi. Feng Wuchen segera menghentikan mereka. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Tian Sadan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Jangan khawatir. Mereka sudah ketakutan. Biarkan mereka panik sebentar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tian Tu dan yang lainnya tahu apa yang dimaksud Feng Wuchen karena mereka tidak perlu ikut campur dalam hal-hal berikut. Terlebih lagi, San Tong pernah mengatakan bahwa kecuali ada situasi khusus, mereka tidak akan ikut campur. Saudara Feng, Luo Tianran adalah kakak senior Susa. Jika Anda membiarkan saya membunuhnya, bukankah Anda memberi mereka kesempatan? Guru Susa pasti akan menyadarinya dan menurunkan orang. Kata San Tong dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, dia akan lari kembali ke dunia suci untuk melaporkannya. Karena membunuhnya akan menarik perhatian para ahli dunia suci. Mengapa dia tetap hidup? Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu benar. San Tong sedikit mengangguk. Senior San Tong, jika dunia suci mengirimkan ahli yang lebih kuat, bisakah kamu menang? Tian Waner bertanya dengan cemas. Tujuh dunia dewa ditekan oleh hukum langit dan bumi. Kecuali orang-orang yang datang sangat menakutkan, mereka akan mati di sini setelah mereka ditekan oleh hukum langit dan bumi. San Tong tersenyum tipis. Hukum langit dan bumi. Feng Wuchen terkejut karena ini pertama kalinya dia mendengarnya. Tian Tu dan yang lainnya jelas tidak mengetahui apa hukum langit dan bumi. Melihat keraguan semua orang, San Tong menjelaskan, hukum langit dan bumi adalah kekuatan yang melindungi keseimbangan alam. Namun, alam surga dan alam fana tidak memilikinya karena ketika alam terbagi, alam surga dan alam fana menjadi negeri yang terlupakan. Hanya tujuh alam ilahi, alam ilahi ruang dan waktu, dan dunia suci yang memiliki kekuatan hukum langit dan bumi-bumi di tujuh alam ilahi. Hanya saja penghalangku telah mengisolasi kekuatannya. Jadi begitu, Feng Wuchen dan yang lainnya mengangguk. Aku merobohkan penghalang itu karena aku tidak ingin para ahli di dunia orang suci menyadarinya. Sekarang Luo Tianran telah terbunuh, itu hanya akan membuat tuannya khawatir. Mereka tidak akan menyebarkan masalah yang memalukan seperti itu, dan mereka tidak akan mengirim orang lain dalam waktu dekat. Lanjut San Tong sambil tersenyum. Memang benar, betapa memalukannya jika berita tentang seorang ahli dari dunia suci terbunuh di tujuh alam dewa tersebar. Tuan Zusa tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Saudara Feng, seseorang akan datang mencarimu setelah beberapa saat. Kekuatan garis keturunannya akan sangat membantumu. San Tong tersenyum tipis dan menghilang. Tian Tu dan yang lainnya juga pergi. Kekuatan garis keturunan, Feng Wuchen tidak terlalu memperhatikannya. Tuan Feng, bagaimana kita harus menghadapi ras penjaga spiritual? Huang Yun bertanya dengan hormat. Perlombaan penjaga spiritual dianggap sebagai warisan kuno, jadi pasti ada banyak harta karun. Saya hanya menginginkan harta berharga langit dan bumi. Istana Dewa Naga begitu banyak, istana megah seperti itu harus diberikan padanya. Bukankah sia-sia jika menghancurkannya? Feng Wuchen terkekeh. Berikan, berikan padaku. Mata Tian Waner hampir keluar. Dia sangat terkejut. Cepatlah berterima kasih pada Tuan Feng, bisik Nine Neter. Istana megah seperti itu jauh lebih megah dari istana pembunuh dewa. Akan aneh jika Nine Neter tidak tergerak. Yang terpenting, Mu Suanshan dan yang lainnya tahu bahwa ras penjaga spiritual adalah milik Feng Wuchen. Dengan lapisan hubungan ini, faksi lain pasti tidak berani menyerang. Terima kasih, Tuan Feng. Tian Waner dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Huang Yun, aku harus merepotkanmu untuk bepergian lebih banyak selama periode ini. Aku membutuhkan harta berharga langit dan bumi dalam jumlah besar, kata Feng Wuchen. Jangan khawatir, Tuan Feng. Saya pribadi akan mengirim mereka ke Istana Dewa Naga dalam tiga hari, kata Huang Yun dengan hormat. Setelah meninggalkan perlombaan penjaga spiritual, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing ke gunung roh binatang di dunia Dewa Utama. Aula Istana Dewa Utama Wajah Tua Zusa dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Aula itu sunyi senyap. Ini karena mereka tidak bisa lagi merasakan aura Luo Tian Ran. Ini berarti Luo Tian Ran telah terbunuh. Tuanku, Luo Tian Ran, dia terbunuh. Bai Xiao Tian baru pulih setelah beberapa saat. Kekuatan tadi terlalu menakutkan, Ruo Hui berkeringat dingin. Dia ketakutan. Santong tidak akan datang ke sini secara langsung, kan? Hui Tian khawatir dan ketakutan. Begitu Santong datang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Bagaimana Santong bisa begitu kuat? Bukankah dia seorang ahli kuno? Zu Sa bingung. Tuanku, saya juga berpikir itu tidak mungkin. Santong tidak bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Luo Tian Ran berasal dari dunia suci. Bahkan jika dia bukan ahli di dunia suci, dia jelas bukan seseorang yang bisa dimiliki oleh para penggarap tujuh dunia dewa. Bersaing dengan, kata Bai Xiao Tian sambil mengerutkan kening. Tidak, identitas Santong jelas tidak sederhana, kata Zu Sa yakin. Tuanku, apakah maksudmu dia juga berasal dari dunia suci? Su Mi bertanya dengan kaget. Hatinya sedang kacau. Sulit untuk mengatakannya. Zu Sa menggelengkan kepalanya sedikit. Tuanku, jika Santong benar-benar ahli dari dunia suci, dia pasti tahu bahwa Luo Tian Ran adalah laki-lakimu. Kami bukan lawannya. Hui Tian panik. Musuan Shen dan yang lainnya masih hidup. Ini berarti Santong tidak akan bergerak dengan mudah. Kematian Luo Tian Ran adalah hal yang baik. Saya tidak peduli siapa Santong, guru pasti merasakan kematian Luo Tian Ran. Su Sa mencibir. Tuanku, apakah maksudmu gurumu akan mengirim lebih banyak orang? Su Mi bertanya dengan gembira. Su Sa mencibir, itu benar. Dia bahkan akan mengirim pesan kepada saya. Kematian Luo Tian Ran adalah kesalahannya sendiri. Saya hanya punya penjelasan untuk guru. Mendengar ini, Eselon atas aula utama merasa lega. Bagaimanapun, kekuatan Santong terlalu menakutkan. Bahkan Luo Tian Ran pun terbunuh, apalagi mereka. Dengeng dengungan. Pada saat ini, aula utama tiba-tiba bergetar hebat. Tuanku, formasi kuno sedang bergerak. Seru Su Mi. Itu di sini. Su Sa sangat gembira. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Dia segera pergi. Di gunung di belakang istana, formasi emas besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Itu sangat megah. Formasi kuno ini adalah formasi yang dapat membimbing orang-orang dari dunia suci. Su Sa dan yang lainnya datang dalam sekejap dan berlutut di tepi formasi dengan hormat. Formasi emas menunjuk dan seorang lelaki tua ilusi muncul. Dia mengeluarkan aura kuno dan terpencil. Menguasai, melihat sosok ini, Su Sa kaget. Su Sa tidak pernah berpikir bahwa kematian Luo Tianran akan membuat gurunya khawatir dan dia akan muncul secara pribadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!